Pemirsa Mahkamah Konstitusi Banjir Permohonan Pengajuan Diri sebagai Amikus Kurei dalam Sekretar Pilpres 2024. Apa sebenarnya Amikus Kurei dan mengapa kini banyak pihak yang mengajukan ke MK? Berikut liputannya. Pemirsa Amikus Kurei dikenal sebagai sahabat pengadilan. Merupakan praktik hukum yang memungkinkan pihak lain di luar pihak keberkara untuk terlibat dalam peradilan. Berfungsi mengklarifikasi isu faktual, menjelaskan isu hukum, dan mewakili kelompok tertentu. Tidak berhubungan dengan penggugat atau tergugat, namun memiliki kepentingan dalam suatu kasus. Mengajukan diri berpartisipasi sebagai Amikus Kurei. Dalam kasus ini, 5 LSM, bidang hukum ajukan sebagai sahabat pengadilan. Mereka adalah YLBHI, PBHI, LSM, ICJR, dan IMDLN. Dalam kasus berita mulia sari, mereka memberikan pandangan penghinaan dapat dikategorikan sebagai pasal karet. Dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yoshua Huta Barat, sebanyak 122 cendikiawan menyatakan diri sebagai sahabat pengadilan untuk mendukung Richard Eliezer alias Barada E. Mereka menilai Eliezer sebagai eksekutor mendapat tekanan dari Ferdi Sambo. Eliezer juga Justice Collaborator. Fenomena tidak biasa terjadi di Sidang Seketapil Press 2024, di mana ramai-ramai banyak pihak mengajukan diri sebagai Amikus Kurei. Termasuk Presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekaraputri. Hari ini, Indonesia American Lawyer Association atau IALA juga mengajukan diri sebagai Amikus Kuriai. Sebelumnya, pada Maret lalu, 303 tokoh terdiri dari guru besar, budayawan, dan masyarakat sipil mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan. Wali kota Solo yang juga cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, mengaku belum membaca surat tulisan tangan yang dikirimkan Presiden Republik Indonesia kelima Megawati Soekaraputri kepada Hakim MK. Gibran mengaku belum mengetahui tentang pengajuan surat Amikus Kurei yang diserahkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekaraputri kepada Mahkamah Konstitusi atau ETA. Saat dijelaskan soal isi surat tersebut, diantaranya berisikan kecurangan pemilu yang terstruktur, sitematis dan masif, Gibran meminta untuk membuktikan hal tersebut. Kemudian saat disinggul apakah sudah melakukan komunikasi dengan kuasa hukum Kauhubra terkait hal tersebut, Gibran menyebut bahwa kuasa hukum akan selalu siap. Terima kasih. Kalau isi suratnya saya belum baca, mohon-mohon. Salah satu isinya kan pendidiknya menyebut bahwa Pemimpin 2024 ini TSN, nanti sepertinya apa? Ya udah tinggal dikubungkan saya.